Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, kami akan hadikan informasi mengenai informasi yang inspiratif. Tidak ingin virus corona terus menyebar di Indonesia, seorang pelajar SMA mencetuskan sebuah gerakan yang bernama Multi Level Marketing Sosial. Namanya adalah Rakyat Radia, mengagas gerakan bantu 1, ajak 2 untuk menolong warga yang terpaksa masih harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Kita sedang berada dalam krisis global yang tidak usah diperkenalkan lagi. Krisis global yang menjadi dampak dari adanya COVID-19 atau virus corona, yang ternyata bisa kita minimalisir dampak-dampaknya dengan melakukan karantina di rumah masyarakat. Konsep ini dicetuskan oleh Rakyat Radia, akibat prihatin dengan semakin tingginya jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia. Untuk menekan penyebaran virus, rakyat mengajak satu orang atau satu keluarga menolong satu keluarga yang tidak dapat bekerja dari rumah karena harus mencari nafkah. Contohnya seperti pengembudi objek, asisten rumah tangga, dan penjual makanan keliling. Konkretnya adalah pelajar SMA Negeri 5 Bandung ini mengajak satu orang atau satu keluarga untuk membantu memenuhi kebutuhan pekerja harian tersebut selama 2 minggu atau 14 hari. Rakyat juga mengimbau para relawan mengajak dua orang lain untuk turut melakukan hal yang sama agar dampaknya dapat terasa mengalahkan kecepatan penyebaran virus corona di Indonesia. Nah, untuk memperjelas, alurnya kira-kira begini. Karena ada COVID-19, kebanyakan orang karantina atau work from home. Tetapi ada juga orang-orang yang nggak bisa mencari nafkah dengan work from home dan terpaksa keluar untuk mencari pendapatan sehari-harinya. Tapi dengan keadaan banyak orang di karantina, si orang-orang yang terpaksa keluar ini yang tergantung sama adanya orang buat datang ke tokonya. Ya, untuk mencontohkan apa yang telah dikampanyekan rakyat Radia dan keluarganya telah membantu seorang asisten rumah tangga dan seorang penjual cuanki keliling. Lalu sudah sejauh mana perkembangan gerakan ini karena respon ini atau gerakan ini direspon sangat positif di media sosial. Sudah ditonton lebih dari ratusan ribu. Saya akan langsung bertanya kepada rakyat Radia yang telah bergabung bersama dengan saya. Selamat siang rakyat. Apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah, senang sekali dapat bergabung dalam Selamat Pak Indonesia. Rakyat, saya ingin mengetahui konsep sebenarnya. Kenapa kamu muncul dengan ide ini? Ajak satu, sorry, bantu satu, ajak dua. Sebenarnya terinspirasi dari sifat virus koronanya sendiri sih yang katanya dia menyebar secara eksponensial. Jadi banyak diskusi sama keluarga mencari ide untuk solusi yang juga berkembang secara eksponensial. Dan lahirlah konsep lebih satu, ajak dua. Ya, konsep ini kamu pilih dibanding crowdfunding atau pengalangan dana. Kenapa? Kenapa konsep ini lebih menarik di mata kamu? Karena sebenarnya melihat kontribusi sih waktu kemarin kan sekolah jadinya sekolah from home. Jadi nyari-nyari hal yang bisa dilakuin buat kontribusi dari saya sendiri. Sedangkan kalau misalnya saya melakukan crowdfunding atau menghimpun dana, ya orang-orang punya apa untuk percaya dengan saya gitu. Sedangkan kalau saya hanya menggaungkan sebuah ide menjadi penyedia ide gerakan itu jauh lebih trustable gitu. Karena ada juga kasus-kasus di mana ada penggalang dana yang nggak trusted dan itu justru ya menghambat adanya solusi yang positif. Sehingga yang lebih masuk akal dan kayaknya bakal lebih besar dampaknya dari seorang siswa SMA ya bikin sebuah video yang berisi gagasan-gagasan. Betul. Dan juga mungkin penyalurannya cepat, langsung kan. Barangnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Contohnya, apa yang sudah kamu lakukan? Saya dengar kamu sudah membantu seorang asisten rumah tangga dan juga seorang penjual makanan. Iya. Jadi buat keluarga sendiri sih, melihat yang di lingkungan sekitar, jadi bisa dipantau dan bisa terus dilihat apakah orang tersebut masih memiliki kebutuhan atau tidak dan memastikan bahwa mereka benar-benar stay at home dan nggak harus kemana-mana. Siapa orang yang kamu bantu? Apakah orang itu asisten rumah tangga kamu sendiri, penjual makanan yang ada di lingkungan kamu? Bagaimana kamu memilih orang yang ingin kamu bantu? Buat asisten rumah tangga sendiri, karena emang dekat si lingkungannya dan mudah langsung diberi. Kalau buat pedagang cuangki, itu juga pedagang cuangki yang suka keliling di kompleks. Setiap hari, kelihatannya dia keliling terus, tapi masih yang membeli. Terus pas di perol ternyata emang sangat sulit buat mencari orang yang ingin membeli dalam keadaan-keadaan sekarang. Dan itu satu bulan yang lalu. Mungkin hari ini jauh lebih urgen bagi para pedagang, para asisten rumah tangga, dan pekerja harian lainnya yang butuh dibantu. Bantuan apa yang kamu berikan? Untuk bantuannya sendiri sih, kalau kita memilihnya dalam bentuk uang. Karena lebih mudah buat mereka pakai dan kirim ke keluarganya. Jadi misalnya ada pedagang yang tinggalnya di kota Bandung, di desa. Jadi lebih mudah untuk bisa diberi ke keluarganya tanpa dia harus keluar dan kerja lagi. Kalau misalnya dikasih bahan pokok aja, bisa jadi dia tetap keluar buat mencari uang dengan alasan mau dikasih ke keluarganya yang berada di kampung. Berarti gerakan kamu ini bebas ya, ingin membantu secara sembako, jika memiliki sembako lebih, atau juga memiliki bantuan uang. Tapi kalau saya tanya, berapa uang yang kamu sudah dikampanyekan dalam gerakan ini untuk membantu satu orang atau satu keluarga? Kalau kemarin sih yang pedagang Cuwangki, dia tuh bilang 14 hari biasanya sekitar 700 ribu cukup buat dia dan keluarganya. Dan patokan kita dari Bantusan Trajok 2, kenapa kita kasih waktu 4-2 hari sebagai salah satu patokan ini adalah karena waktu itu beritanya adalah bahwa Corona mau lari. Sehingga membuat satu orang stay at home selama waktu tersebut dan mungkin muncul gejala-gejala, ya kita berpotensi untuk menghentikan laju penyebaran virus di orang itu aja. Misalnya kita menghentikan seseorang yang ternyata selama 14 hari tersebut positif COVID-19. Berarti kita telah secara langsung menghentikan laju penyebaran hingga ke mungkin puluhan orang. Betul, berarti 700 ribu selama 14 hari berarti menyumbang 50 ribu untuk satu keluarga selama 14 hari itu sangat membantu dari dampak ekonomi yang dirasakan akibat pandemi ini. Saya punya surprise buat kamu, saya sudah terhubung dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Juliari Batubara atau Bapak Ari yang sudah bergabung bersama dengan saya. Tapi akan saya sapa, saya minta tanggapan setelah jadah komersial, kami akan segera kembali untuk anda. Sekarang langsung saya sapa, Menteri Sosial Republik Indonesia yang sudah bergabung bersama dengan saya melalui sambungan telepon, Bapak Juliari Batubara. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Robert, apa kabar? Apa kabar Pak Ari? Kabar baik. Ya Alhamdulillah mendengar kabar Bapak baik. Pak saya ingin bertanya langsung bagaimana tanggapan Bapak mengenai aksi gerakan dari Bantu 1 Ajak 2 yang digagas oleh rakyat tadi? Ya pertama-tama kami pemerintah berterima kasih buat anak-anak muda seperti rakyat yang di saat-saat sulit seperti ini ikut aktif, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, manusiaan untuk membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Ini tentunya akan sangat mengurangi beban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memang sedang dilanda krisis yang luar biasa hebat ini ya. Artinya kita semua ini tidak ada yang memprediksi akan terjadi krisis yang luar biasa seperti ini. Jadi saya kira bantuan-bantuan sekecil apapun yang bisa dimobilisasi dari luar pemerintahan tentunya akan sangat membantu upaya-upaya membantu masyarakat. Betul. Dan juga cara ini cukup berbeda. Kalau selama ini kita melihat banyak sekali crowdfunding, penggalangan dana melewati pihak ketiga, penyalurannya juga dilaksanakan oleh pihak ketiga, tapi ini langsung memilih orang tertentu yang ingin dibantuan dan langsung berikan bantuan. Ini apakah ini melengkapi dari berbagai bantuan yang sudah ada? Ya, saya kira cara bisa beraneka ragam ya, bisa kreatif, bisa menurut apa yang paling efektif dari apa namanya yang inisiasi untuk membantu tersebut. Jadi buat kami cara itu nomor kesekian lah, artinya bisa semua komponen masyarakat ikut membantu meringankan komponen masyarakat, itu saya kira akan sangat-sangat membantu pemerintah dan kami sangat mengapresiasi upaya-upaya seperti itu. Pemerintah Pak Ari sudah mempunyai bantuan keluarga harapan, kemudian ada kartu para kerja, kartu sembako, dan yang terakhir adalah bantuan langsung tunai. Adakah kemudian daerah-daerah tertentu di Indonesia yang benar-benar memang butuh untuk lebih banyak gerakan-gerakan seperti ini Pak? Jadi mereka lebih banyak dibantu oleh gerakan-gerakan seperti ini dari data yang Bapak punya? Ya, saya kira saat ini bukan saatnya untuk menganalisa-analisa ya. Jadi buat kami pemerintah tentunya pasti ada keterbatasan, tentunya pasti ada saja keluarga atau warga yang tidak menerima bantuan. Apakah itu karena keterbatasan dana atau kesulitan data. Jadi sekarang saya kira saya mengajak semuanya itu tidak mempersoalkan hal-hal seperti itu. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan untuk membantu masyarakat. Jadi kita hilangkan, kita pinggirkan perdebatan mengenai hal-hal yang menurut saya tidak terlalu penting untuk dibicarakan, didebatkan saat ini. Tapi mari kita semua ikut aktif untuk membantu masyarakat. Apakah dia belum pernah terima bantuan ataukah masih membutuhkan bantuan. Sehingga kita benar-benar menunjukkan karakter bangsa kita yang sangat bergotong-royong begitu. Baik. Yang lebih istimewa adalah ini adalah dilakukan oleh seorang anak berusia 17 tahun. Seorang anak muda berusia 17 tahun. Rakyat Radia punya kepedulian luar biasa. Belum bekerja akan segera kuliah. Saya akan langsung ke rakyat. Rakyat respon positif ditanggapi oleh Pak Ari, Menteri Sosial. Ada yang ingin kamu sampaikan kepada pemerintah? Lebih mau disampaikan kepada masyarakat umum sih khususnya. Karena menurut saya pesan dari Pak Ari tadi sangat betul. Saya setuju bahwa pada waktu-waktu krisis seperti ini mungkin waktunya untuk merubah mindset dari mindset saling menyalahkan, merendahkan, dan mencari kesalahan dalam keterbatasan. Tapi mulai memikirkan bahwa setiap orang bisa berkontribusi. Dan mulai dari kita masing-masing. Dan itu mindset yang perlu dibangun sama masyarakat Indonesia secara luas buat memastikan bahwa ada keinginan untuk berubah dan bergerak menuju solusi secara bersama-sama. Karena untuk berkontribusi tuh tidak ada persyaratannya. Setiap orang bisa melakukan kontribusi masing-masing dan itu mulai dari mindset. Betul, saya setuju masyarakat. Terima kasih Pak Ariat. Saya yang terima kasih rakyat, luar biasa kamu hebat. Iya, baik. Terima kasih rakyat Radiat atas contoh yang diberikan walaupun kamu masih muda. Dan selamat kemudian menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi di bangku kuliah. Saya dengar kamu sudah diterima di salah satu universitas ternama. Terima kasih atas contoh yang diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ari telah bergabung bersama dengan saya. Dan juga akan kita update terus Pak dan kita akan informasikan terus berbagai bantuan-bantuan yang sudah diserahkan dan akan segera diserahkan kepada masyarakat Indonesia yang benar-benar membutuhkan dan rentan dalam kondisi seperti sekarang. Terima kasih Pak Ari telah bergabung bersama dengan saya.